Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa yang langit buat hakyat, bicaralah dari hati ke hati, dengarlah jeritan mereka. Saudara-saudara, semua nanti harus dari rumah-rumah menyampaikan isu. Karena di tengah pandemi ini tidak mungkin pasangan calon kita turun dari rumah-rumah untuk menyampaikan harapan baru bagi mereka. Kita semua sehidat saudara-saudara. Dan tantangan bagi kita, Bapak dan Ibu, ada 7 partai politik, ada banyak relawan, ada banyak kelompok-kelompok yang juga mendukung adalah bagaimana nanti kita menyatukan energi yang besar ini, Bapak dan Ibu. Karena kepulang dari sini perbedaan-perbedaan akan menghantui langkah kita. Jadi saya kira kita harus siap dengan semua perbedaan-perbedaan itu. Kita harus siapin, kita memperjuangkan kebenaran dan kebaikan, dan kita hanya meminta ridho dari Allah SWT, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari semua kebaikan yang ada pada kita. Jadi mulai hari ini ke depan Bapak dan Ibu, bicaralah dengan energi yang positif. Bicaralah apa yang lebih baik yang bisa kita tawarkan kepada rakyat, pada Kalimantan Utara. Jangan pernah sebarkan kebencian, karena kebencian akan mengukur balik kita semua. Saya kira itu, saya inginkan kepada teman-teman saya semua, pimpinan partai, kepada para laiwan, periwan, kepada organisasi, kelompok, kaum, orang-orang yang akan mendukung pasangan kita ini. Bahwa mereka tidak hanya kita kawal sampai duduk dikasih bergubernur, tapi kita kawal sampai komil selanjutnya, dan kita akan tagi kalau tidak berhasil. Saya kira itu Bapak, Ibu, semua, saya harap kita tetap bisa bersatu dan solid, membawa perahut ini bersama-sama. Tenang dukanya, lebih kurangnya adalah tenang duka dan kurang lebih kita semua. Terima kasih, Merdeka! Terima kasih telah menonton!